Intro Boleh dikeluarkan gambarnya dulu, saya mau memberikan introduction-nya, saudara, pendahuluannya supaya kita ngerti. Mungkin kalau di Indonesia kan pohon anggur enggak banyak, Bapak-Ibu. Pohon singkong banyak, mangga banyak. Tapi Tuhan Yesus orang Israel, saudara. Dan ada, saya bilang kenapa ya Tuhan kasih perumpamaan pohon anggur enggak pohon zaitun gitu. Di hari-hari terakhir hidupnya, saudara. Ini kan di Yohanes 15, dari Yohanes 13 sampai Yohanes 17, Yesus ini khusus waktu dengan murid-muridnya. Ya ke 17 sebenarnya Yesus berdoa. Tapi karena ada yang menulis berarti ada Yohanes di situ, saudara. Nah, sudah lihat di situ satu pokok anggur ya, cukup besar. Ada cabangnya dan ada buahnya yang menarik. Nah, waktu saya selidiki tetap dipasang ya, wajah saya enggak penting, saudara. Saudara cukup kenal wajah saya kan. Ada dua hal yang sangat penting dari pohon anggur ini, yang menentukan apakah pohon ini berbuah atau tidak. Yang pertama itu varietasnya. Nah, kita tahu kalau Yesus berkata akulah pokok anggur, enggak ada lawan varietasnya, saudara. Amin. Yang kedua adalah namanya pemotongan dan pembersihan. Yang enggak berbuah dipotong. Tapi yang berbuah dibersihkan itu juga dipotong juga, saudara. Dan dikatakan, atau bahasa Inggrisnya itu pruning, itu diperlukan untuk menghasilkan buah dengan mudah dan bisa tahan lama. Jadi kalau kita enggak mau mengalami proses Tuhan, sulit berbuah, saudara. Nah, kita akan belajar dari dalam. Jadi sebenarnya yuk, waktu saya belajar, saya renungkan, saya dengarkan beberapa, hamba-hamba Tuhan, sambil saya, Tuhan ini mau bicara apa gitu ya. Ada beberapa kata kunci di situ. Sebenarnya yang pertama itu bicara hubungan, relationship. Nanti kita akan belajar dari dalam. Yang kedua, bicara berbuah. Ada empat level berbuah, saudara. Berbuah. Berbuah lebih banyak. Kemudian berbuah. Lebih banyak berbuah. Berbuah banyak. Dan terakhir berbuah kekal. Buahmu tetap. Jadi target Tuhan, tujuan Tuhan dalam kehidupan setiap kita adalah berbuah. Nah, untuk berbuah nanti ada caranya. Nah, kita akan mulai dengan Yohanes 15, ayat yang pertama dulu, saudara. Berbuah, lebih banyak berbuah, banyak buahnya, dan berbuah kekal ya. Mari tolong tampilkan ayatnya. Kalau saudara bawa Alkitab, sudah boleh buka, Yohanes 15. judulnya Poko Anggur Yang Benar. Alkitab berkata, Akulah Poko Anggur Yang Benar, dan Bapakulah Pengusahanya. Saudara, kalau bahasa Indonesia, kurang kuat dalam arti begini. Kalau bahasa Indonesia, katakan begini, I Am. Yisus adalah The Great I Am. Bisa nangkep ya. Jadi Yisus sedang bicara sebagai Tuhan. Yisus sedang menyatakan siapa dirinya. Nah, menurut Alkitab sebenarnya lebih, tapi ada tujuh. I Am-nya Tuhan Yisus. Ini bicara keunggulan varietas, keunggulan Yisus, di mana kita menjadi cabang-cabangnya. Dikatakan, aku adalah roti hidup. Jadi harusnya kita berbuah roti hidup. Apakah kehidupan kita sudah bisa tanda kutip dimakan oleh orang lain? Dinikmati bukan hanya oleh Tuhan, tetapi oleh sesama kita. Atau seperti kemarin saya, beberapa hari dulu ketemu seseorang, saya itu hampir, apa ya, saya enggak mau ke Mahanaim. Saya ketemu seseorang yang mengerikan. Jadi buat saya Mahanaim itu mengerikan, dalam arti yang betul-betul mengerikan. Tapi saya ketemu pemimpinnya, Ibu Iin, saya ketemu beberapa orang, ternyata tidak begitu Mahanaim. Jadi pertanyaannya, apakah saudara begitu? Atau begini? Apakah, saya mau berkata, apakah orang sudah bisa menikmati buah itu dalam hidup saya? Nanti saudara akan lihat di ayat yang kedua, saudara itu mengerikan, kalau kita enggak berbuah. Cepat saja. I am yang kedua adalah, aku ini terang dunia. Lah kalau, kalau biangnya istilah saya terang dunia, maka buahnya, jadi kita tidak berlebihan, kalau kita berkata, dapat tema hari-hari ini, kita rule the world. walaupun itu sekali lagi proses ya, enggak tiba-tiba saudara. Kita mulai dari tingkat RT, percayalah. RT, RW, kecamatan, kabupaten, terus provinsi Indonesia, baru Asia, Afrika. Kalau saudara yang mengikuti perjalanan Mahanaim, bah teras seperti itu. Yang ketiga, I am the door of the ship. Aku ini pintu. Saya berkati sekali, kalau orang-orang seperti di rok gitu ya, membuka pintu. Buat orang-orang mengalami pemulihan. Menjadi domba-dombanya Tuhan. Istilahnya dicium dari kodok, dari pangeran. Kemudian, yang keempat, I am a good shepherd. Aku ini gembala yang baik. Saya kemarin ketemu second layer saya, saudara. Saya merasa saya bukan gembala yang baik. Sudah bertahun-tahun tidak pernah kumpul, sampai mereka maksa, kumpul lah Pak, kumpul katanya ya. Tapi satu hal saya bersyukur, semuanya masih eksis. Itu ajaib, saudara. Semuanya masih ada, dan menurut saya masih on track. Ya, ada kepleset dikit kanan-kiri gitu ya. Tapi mereka masih eksis. Tapi poinnya adalah, kita juga harus menjadi gembala yang, yang mulailah dengan keluargamu. Mulailah dengan rumah tanggamu. Amin. Cepat aja ini cuman, dikatakan, I am the resurrection and life. Aku ini kebangkitan dan hidup. Dalam hidup kita harus ada kuasa kebangkitan. Ada kuasa kehidupan. Mereka yang mungkin sudah lemah, dibangkitkan lagi. Mereka yang sudah tertidur, dibangunkan lagi. Karena itu ada dalam hidup kita. Amin. Dikatakan, I am the way, the truth, and the life. Ada yang namanya, jalan, kebenaran, dan kehidupan. Kita menjadi, bagian dari, solusi, saudara. Membuat jalan. Kita bagian dari, menyampaikan kebenaran. Kita bagian dari, menyampaikan kehidupan. Mengalirkan kehidupan. Dan yang terakhir, I am, the true find. Akulah, pokok anggur yang, sejati. Nah, saudara, sebenarnya ada tiga pribadi, di ayat itu ya. Yang pertama, Yesus adalah pokok anggur. Sudah jelas. Yang kedua dikatakan, Bapakulah pengusahanya. Dan pengusaha tidak mau rugi. Saya ketemu pengusaha ada yang, pokoknya sampai segini, saya selesai. Bukan selesai, turun, saudara. Karena kalau pengusaha itu, harus more, and more, and more, and more. Saudara, harus nangkap, Bapak kita mau kita, more, and more, sampai lasting fruit, sampai buahmu, tetap, baru proses itu mungkin berhenti. Dimana itu, di kekekalan, saudara ya. Yang ketiga, pribadi yang, gak disebutkan, tapi sebenarnya, di pokok anggur itu, mengalir yang namanya, kehidupan. Kalau di pohonnya, dikatakan itu getah, saudara ya. Sari, makanan, mengalir. Siapa itu kehidupan? adalah roh kudus. Bayangkan, di akhir, akhir hidupnya, Yesus berkata, berbicara khusus tentang, sebuah relationship, dengan Bapak, dengan Yesus, dan dengan roh kudus. Saudara, roh kudus, tidak bisa dipisahkan, dari Yesus. Karena dia mengalir, di pokok anggur. Sampai kemana? Kedahan. Dan yang menghasilkan buah itu, apa saudara? Dahan. Tugas kita, menghasilkan, buah. Amin. Oke, ayat yang kedua. Setiap ranting padaku, yang tidak berbuah, dipotongnya. Saudara, ini, sebuah, pernyataan, yang mengerikan. Kalau kita, tidak berbuah, dipotong. Jadi, kita tidak punya, pilihan lain, selain ber, Tuhan Yesus, tidak berikan alternatif lain, bahkan di Matius 3, kalau pohon, tidak berbuah, itu kapak, sudah siap di akarnya. Dan setiap ranting, yang berbuah, dibersihkannya, supaya, ia lebih banyak, berbuah. Nah, boleh sekarang dimunculkan. Nah, saya baca, di awal-awal tahun, dikatakan, bahkan, di pruning itu, dibersihkan itu, sampai 70 persen, saudara. 70 persen, dari pohon anggur ini, cabang-cabangnya, dipotong. Jadi, kalau saudara pernah ke Israel, di musim-musim tertentu, kebun anggur itu, cuma dahan-dahan gini, yang paling kanan bawah. Bahkan, ada yang di atas. Kalau saudara datang, di musim pas panen, uh, bagus banget, saudara, buahnya banyak. Tapi, ini siklus, yang selalu berulang, dalam kehidupan, umat Tuhan. Dalam kehidupan, pohon anggur. Karena pruning itu tujuannya, atau membersihkan itu tujuannya, supaya kita lebih banyak berbuah. Bedakan dengan, koreksi, dan disiplin ya. Koreksi dan disiplin itu, kalau kita buat dosa. Itu tugasnya penatua, pemimpin, untuk koreksi. Tapi, kalau untuk, pruning, untuk membersihkan, dikatakan gini, setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Siapa yang membersihkan? No. Yang membersihkannya itu, Bapak. Jadi, pruning ini, perlu orang yang, sangat skillful, saudara. Oh iya, sebelumnya gini, kalau bahasa aslinya, pengusaha itu, sebenarnya petani. Cuma, jangan dibayangkan, petani di Indonesia. Karena petani di Indonesia itu, enggak punya tanah, kebanyakan sekarang. Dan, mengerikan, saudara, petaninya. Tapi, petani di dalam, yang Yunani itu, biasanya pemilik tanah, dan pengusaha pertanian. Sama, kayak di Belanda, yang namanya, peternak itu, lahannya besar, kaya raya. Sudah beda, jangan bayangkan, konsep saudara, petani di Indonesia. Jadi, kalau petani di Eropa itu, benar-benar kaya biasanya. Dia punya, lahan besar, dia punya, bahkan-bakan, bukan hanya kebun anggur, dia punya juga, pemerasan anggur. Nah, Bapak kita ini, kaya raya. Dan, dialah yang, seorang ahli, yang tahu, apa yang dibutuhkan buat kita. Ketika dia, membersihkan hidup kita, itu adalah, karena dia ingin, tujuan, dia dalam hidup kita, sampai puncak. Amin. Seorang bisa nangkap sampai sini, atau terlalu sulit? Siapa yang bisa nangkap? Dalam hidup kita, ada tangan Bapak, yang, membersihkan hidup kita. Karena mungkin ada parasit, ya. Mungkin ada kuman-kuman, dalam hidup kita. Itu bicara kedagingan kah? Emosi sampah kah? Atau cara berpikir yang salah, cara hidup yang salah. Nah, saudara harus cek, ketika saudara sudah melakukan semokok, sepertinya tidak berbuah, mungkin saudara ada di proses, pembersihan. Tapi kalau kita tidak berbuah, karena kita lagi terus, hidup dalam dosa, maka kita perlu bertobat. Jadi, saya harap bedakan. Buahnya itu apa sih? Kalau anggur kan gampang, berbuah anggur. Kalau Yesus pokok anggur, kalau Yesus pokok anggur, maka keluarnya apa? Anggur. Itu bicara apa, salah satunya adalah bicara, ada gak karakter Kristus, keserupaan dengan Kristus, dalam hidup kita. Apakah orang ketika ketemu sama saudara, kok kalau ketemu dia adem ya? Kalau ketemu dia kok, hatiku berkobar dan membarah. Kalau ketemu dia aku rasakan api, cinta api buat jiwa-jiwa yang membarah. Itu yang pertama. Kasih, cinta. Galatia 5 ayat 22-23, itu sembilan manifestasi dari kasih. Guaro adalah kasih, suka cita, damai, sejata, terak, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada gak dalam hidup kita? Oh, baru satu pak, ya lumayan. Siap menghadapi pruning lagi, pembersihan lagi. Supaya jadi dua. Bahkan kalau sudah pelajari lebih dalam, kadang-kadang ada buah yang dibuang. Supaya menghasilkan buah yang bermutu dan berkualitas. Kadang-kadang Tuhan perlu memotong pelayananmu, supaya kamu masuk pelayanan yang sejati yang Tuhan mau. Dan kita harus mengerti, kalau gak kita akan kecewa, kenapa aku baru aja selesai membangun satu pelayanan, sudah disuruh kasih orang. Karena Tuhan punya sesuatu yang lebih besar. Eh, Bapak kita ini pengusaha ajaib. Dia tahu apa yang dia perlu. Cuma Bapak lo yang lakukan ini. Buah yang kedua apa, Saudara? Dalam kejadian, katakan begini, setiap buah berkembang menurut bijinya. Tapi sekarang orang-orang lebih suka seedless. Semangka tanpa biji, anggur tanpa biji, maka gak bisa berlipat ganda, Saudara. Nah, jangan dalam hidup kita, kita menjadi buah anggur yang seedless. Maksudnya gimana apa seedless? Gak ada melahirkan jiwa-jiwa lagi, Saudara. Apakah disini ada yang seedless? Tanpa biji? Jangan angkat tangan ya. Kecuali anak kecil gak apa-apa. Kita harus berbuah jiwa-jiwa, Saudara. Amin. Ya minimal dua inilah. Yang pertama, biarkan Tuhan membersihkan hidup kita. Orang bisa menikmati. Eh, kamu berubah banget ya. Dari pemarah, akut, jadi peramah. Itu kan tukar R sama M, Saudara. Gampang ya, tukar M sama R. Pelaksanaannya susah. Dulu pemalu, jangankan ngomong sama orang. Hari ini, buat KKR di mana-mana. Memenangkan jiwa buat banyak orang. Halo. Suara hari pagi ini kurang antusias. Saya besok ulang tahun loh, Saudara. Udah dikasih anggur lagi. Kasih semangat gitu loh. Oke. Ayat yang ketiga. Kenapa tadi saya bilang? Saya bukan minta ditepuk tanganin. Bukan, Saudara. Ada ayat yang ketiga ini. Bilang begini. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepada. Kalau MP5 berkata, karena pengajaran-pengajaran yang kita diskusikan. Loh, Saudara ini kalau di rumah diskusikan firman gak sih? Itu membersihkan Saudara. Itu membersihkan Saudara. Makanya ini momen-momen sangat penting ketika orang memberikan pengajaran. Yang diurapi Tuhan. Sehingga itu membersihkan hidup kita. Cara hidup kita yang dibenarkan. Cara perasaan kita dibenarkan. Saya paling sangat suka kalau Ibu udah berkata gini. Tidak penting yang kamu pikirkan. Tidak penting yang kamu rasakan. Penting yang Tuhan rasakan. Penting yang Tuhan pikirkan. Oh itu nyangkut Saudara. Ternyata di sini harus-harus. Tuhan bicara. Beri aku remah. Karena kata di sini itu dipakai begini. Kamu memang sudah bersih karena Logos. Yang kukatakan. Logos ketika Yesus katakan jadi apa? Remah. Perdoa Tuhan. Bersihkan aku dengan firman. Karena itu adalah salah satu cara untuk kita makin berbuah. Ingat buah tadi saya cukupkan minimal dua aja. Keserupaan dengan Kristus. Atau karakter Kristus. Dan jiwa-jiwa. Amin. Amin omah yang paling kenceng. Gak apa-apa ya. Oke. Cara kedua untuk berbuah. Tinggallah di dalam aku. Dan aku di dalam kamu. Tinggallah di dalam aku. Dan aku di dalam kamu. Yesus kasih manusia gak perlu dijelasin sebenarnya. Tinggal bawa aja ya. Kalau dahan. Ranting itu pisah. Tidak tinggal di dalam dahannya. Tunggu waktu lho. Kering. Mati. Dan tidak akan berbuah. Kita harus get connected. Terhubung dengan Tuhan. Tanpa halangan dan rintangan apapun. Itu harus jadi tujuan. Itu harus jadi prioritas dalam hidup kita. Apapun tidak boleh menggantikan hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu hubungan dengan pemimpin. Dengan sesama. Itu baik. Tapi tidak boleh satupun. Menjadi rintangan antara Tuhan dan engkau. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah kata tinggal itu saudara. Itu dari kata abide. Meno artinya tinggal bersama. Loh jangan Tuhan itu cuma di sini. Nanti pulang Tuhan ditinggalin. Ini tinggal bersama menjadi satu. Kata abide itu artinya. Atau tinggal bersama itu artinya. Benar-benar tinggal bersama satu rumah menjadi satu. Mungkin yang seringkali kita nyanyikan. Tuhan biar aku menyatu dengan engkau. Itu sebuah proses. Di roh kita sudah menyatu. Karena kita berkata ketika kita join with Christ. Kita bersatu dengan Tuhan. Kita menjadi satu roh dengan dia. Tapi belum tentu di pikiran. Belum tentu di perasaan. Apalagi tubuh kita benar-benar memanifestasikan sebagai bayi teruh kudus. Itu sebabnya biarkan Tuhan membersihkan hidup kita. Dengan firmannya. Kadang-kadang harus pisaunya itu firmannya juga. Memotong hal-hal yang perlu dipotong dalam hidup kita. Supaya kita lebih banyak berbuah. Karena kalau kita tidak berbuah. Itu akan dibuang dan dibakar. Itu diajak yang ke enam. Jadi ada dua hal minimal. Bagaimana kita berbuah. Yang pertama. Setiap kali kita dengar firman. Atau baca firman. Minta Tuhan sungguh berbicara. Karena itu membersihkan hidup kita. Saudara tahu dalam hidupmu. Karena kita tertanam di dalam Yesus. Mengalir kehidupan kekal. Kuasa keajaiban. Biarkan itu termanifestasi. Dalam hidup kita. Kata tinggal juga artinya menantikan. Ini yang agak susah sebenarnya. Kita menantikan Tuhan. Dan Tuhan datang seperti yang dia mau. Kadang-kadang saya sudah doa satu dua jam. Tuhan gak muncul. Waktu saya tidak memanifestasikan. Nanti saya lagi mandi. Dia bisa datang. Jadi nangislah saya di kamar mandi. Gak jelas lagi mana air. Mana air mata. Tapi mari kita punya sikap. Bukan berarti harus di kamar. Hati ini selalu menantikan Tuhan. Dan terkonek sama Tuhan. Saya ini bukan orang pinter ya. Pegang sekolah. Saya cuma setiap kali orang rapat. Saya sambil doa Tuhan. Ini bagaimana. Saya sambil nantiin Tuhan. Sambil dengerin. Sambil nantikan Tuhan. Nanti hikmat itu datang. Saudara. Dan kita memasuki new season. Namanya aja musim yang baru. Caranya harus baru. Yang punya sesuatu yang baru siapa? Tuhan. Jadi kita harus punya sikap. Menantikan Tuhan. Bukan karena saya pilar. Pilar itu kekuatannya tidak seberapa. Kita bilang. Tetapi engkau tekun. Menantikan aku. Maka aku akan meluputkan engkau. Dari apa? Kesusahan yang melanda seluruh bumi. Oh itu nyanyinya buat orang yang menantikan Tuhan. Mari taruh. Tuhan. Ajari aku. Menantikan engkau. Mau bisnis. Mau segala aspek. Jadi ruang doa itu bukan cuma di rumah saudara. Ruang doa itu di hati saudara. Amin. Karena di rumah pun, di kamar pun tetap ada gadget. Saya sudah 31 hari. Eh 33 hari. Kita puasa tinggal 6 hari. Amin. Siapa yang belum batal? Kok gak sampai setengah ya? Saya ini suka baca berita. Saya selama 33 hari ini gak buka TheTik.com Kompas.com Dan yang kom-kom-kom gitu saudara. Ternyata hidup lebih enak. Walaupun saya kayaknya orang ketinggalan berita gitu. Ada berita apa? Oh kebakaran di pelumpang gitu. Tahunya dari sosmed aja saudara. Kalau saya zaman dulu sebelum puasa. Pasti saya akan lihat apa yang terjadi. Sekarang apa yang terjadi di surga? Amin. Poinnya adalah mari menantikan Tuhan. Karena kita harus upgrade lebih besar. Karena Tuhan mau kita berbuah banyak. Amin saudara. Berapa sekarang? Saya masih kelamaan gak bu? Soalnya ibu ada pesan penting. Amin. Jadi kalau kita gak terkoneksi dengan Yesus. Kita gak bisa berbuah. Pak saya berbuah kok. Eh dihadapan Tuhan gak masuk itu. Karena yang dari daging adalah daging. Itu hukumnya saudara. Yang dari roh adalah roh. Makanya Tuhan berkata kan kepada kejemaat di Efesus. Itu kejemaat keren saudara. Tidak kenal lelah menghadapi rasul-rasul ternyata rasul palsu. Tidak terhentikan. Tapi aku mencela engkau. Karena engkau sudah kehilangan kasih yang sesemula. Nah ketika kasih kita sudah ada. Tuhan bersihkan lagi. Supaya kasihnya naik. Gak usah diminta sebenarnya saudara. Itu bapak itu udah berbuah nih. Oke. Aku bersihin. Supaya lebih banyak berbuah. Dan respon kita gimana? Jangan merasa tertuduh saudara. Kalau saudara tahu ini adalah proses Tuhan. Saudara harus bersyukur. Karena artinya saudara akan lebih banyak berbuah. Oke. Yang kelima. Yusuf ulang lagi saudara ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ingat saudara ini gak bisa dipisahkan dari Yusuf. Kita gak bisa dipisahkan dari Yusuf. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ia berbuah banyak. Bapak ini mau buah kita banyak saudara. Ingat buah juga bukan cuma dua itu. Duit saudara juga banyak. Ih gak pada mau duit. Hebat ini. Apapun dalam hidupmu yang baik. Yang dari Tuhan itu harus banyak harus melimpah. Pangurapanmu limpah. Kebaikan melimpah. Kita juga perlu uang yang melimpah saudara. Jangan alergi dengan uang. Itu hamba yang baik. Tapi Tuhan yang jahat. Saudara harus jadi Tuhan. Buat uangmu. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi ini waktu saya baca ya sebenarnya Yusuf ulang-ulang saudara. Tinggal di dalam aku, aku di dalam kamu. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku yang ke-6. Ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Itu nasib buat yang tidak berbuah dan yang tidak di dalam Kristus. Itu sebabnya kita harus berbuah. Supaya banyak orang menjadi jarang-jarang. Yang juga kemudian berbuah. Oke, yang ketujuh. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, lagi-lagi Yusuf ngomong. Dan firmanku tinggal di dalam kamu. Di sini remah saudara ya. Kata firman di sini kata remah. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, punya persekutuan dengan aku. Dan remaku ada di dalam kamu. Keren saudara. Mintalah apa saja. Yang jelas jangan minta pulang. Belum selesai. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Dan kamu akan menerimanya. Ini buat orang yang menyatu dengan Tuhan. Orang yang terkoneksi dengan Tuhan. Sudah bisa bayangkan, minta apa saja. Apa saja itu apa saudara? Apa saja. Mau minta gedung pesawat? Apa saja saudara? Mau minta pesawat pribadi? Pastikan saudara berbuah banyak dulu. Apa saja. Dan itu adalah upah. Menurut saya. Buat orang yang berbuah. Dan terus Tuhan proses dan berbuah. Ini upahnya. Dan kedua dikatakan ayat yang delapan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah. Kita mempermuliakan Bapak. Ketika kita berbuah banyak. Ketika kehidupan kita menjadi berkat buat banyak orang. Yang berikutnya dikatakan. Dan dengan demikian kamu adalah. Apa saudara? Murid-muridku. Itu bukti. Bahwa kita jadi murid Tuhan. Kita berbuah banyak. Mungkin kita baru berbuah. Tuhan mau lebih berbuah. Tuhan mau lagi banyak buahnya. Dan bukan hanya itu di ayat 16. Tapi saya tidak bahas. Aku mau buahmu tetap. Saya tidak sempat belajar. Jadi saya rasa itu akan terus. 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 Sampai tiba-tiba kita diangkat di awan-awan. Saya harap kita mulai melatih pikiran kita. Mindset kita. Cara pandang kita. Untuk terus menghasilkan buah. Untuk terus siap. Tuhan izin. Dimampukan oleh Tuhan untuk kita mengalami proses demi proses pembersihan. Karena tujuan Tuhan adalah. Semua yang ilahi dalam hidup kita. Semua yang ajaib yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Itu termanifestasi. Karena yang mengalir dari pokok anggur itu. Adalah kehidupan rohnya sendiri. Nafas rohnya sendiri. Kekalan. Kebangkitan kuasa. Yang berikutnya apa yang perlu dilakukan? Seperti begini. Yang ketiga ini. Upah yang ketiga. Seperti Bapak telah mengasihi aku. Demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Saudara. Kalau sudah baca kisah orang-orang. Yang mengalami aniaya. Kesulitan. Dikecewakan. Dihianati. Di pelayanan. Hanya mereka. Yang berpegang pada firman. Yang survive. Ketika mereka berpegang pada firman. Mereka alami kasih Tuhan. Hanya itu yang survive. Karena dalam pelayanan pasti akan ada orang-orang yang menusuk dari belakang. Akan ada orang-orang yang kita sudah baikin tetap tidak baik. Saya selalu sering-sering senang baca sudah yang namanya suara martir. Sekali lagi hanya orang-orang yang terus pegang firman. Orang yang terus menantikan Tuhan. Itu yang survive. Ketika mengalami siksaan demi siksaan. Kesulitan demi kesulitan. Bahkan sebaliknya. Orang yang mengalami kelimpahan demi kelimpahan. Berkat demi berkat. Kalau tidak berpegang sama firman. Dan membiarkan tinggal dikasih Tuhan. Itu terhilang juga. Jikalau kamu menuruti perintahku. Ayat 10. Kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku. Dan tinggal di dalam kasihnya. Artinya mari tinggal di dalam cintanya yang tidak bersyarat. Setiap kali saya alami sesuatu yang mengganggu hidup saya. Atau proses yang rasanya mau udahlah selesai. Saya selalu belajar mengingat apa yang Tuhan firmankan dan sudah lakukan dalam hidup saya. Dan saya akan terus cari Tuhan. Nantikan Tuhan. Sampai dia datang. Dan ketika dia datang. Dengan seluruh keberadaannya. Dengan cintanya. Itu persoalan itu jadi tidak ada artinya. Makanya menurut saya salah satu tema disini adalah yang Yesus mau katakan. Dan biarkan aku tinggal di dalam kamu. Dan kamu tinggal di dalam aku. Mau sesibuk apapun. Biarkan ini menjadi the number one prioritas dalam hidup kita. Prioritas nomor satu. Karena itu sumber kekuatan kita. Sumber kehidupan kita. Sudara ada orang cerita sama saya. Pak saya ini udah gak tau lagi mau buat apa. Saya sudah deklarasi satu jam. Kurang apa sudara? Satu jam deklarasi. Loh saya aja paling setengah jam. Kadang-kadang. Kenapa? Bukan masalah deklarasi. Masalah konektivitas. Masalah sebuah hubungan. Tuhan tuh cukup satu kata kok mengubah hidup. Masalah dihubungan. Coba cek hubungan kita sama Tuhan. Ya ini agak lucu sudara. Kan hari-hari ini hujannya ngeyel ya sudara ya. Biasanya saya cuman baru doa aja udah berhenti sudara. Kemarin udah hujan berhenti. Eh tiba-tiba makin gede sudara. Waduh ini ngeyel banget. Ngeledek banget ya. Udah saya serius. Oke saya bahasa roh. Tokonya gak mau tau. Saya bilang ya. Aku aktifkan malekat badai. Wah semuanya. Berhenti sekarang. Gak sampai lama berhenti. Sekarang tuh harus begitu. Tuh ternyata. Dulu cuma tiduran aja. Tuhan kasihan guru-guru. Kasihan murid-murid. Baru begitu berhenti. Sekarang udah nengking makin gede. Karena Tuhan mau kita next level. Ya. Sayat 11. Semuanya itu. Semua yang tadi dari sayat 1 sampai 10. Kukatakan kepadamu. Supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi semua proses. Semua pemotongan. Tujuannya apa saudara? Supaya sukacita Kristus ada di dalam kamu. Dan sukacitamu penuh. Ya dulu ada ambat Tuhan yang suka mabuk. Mabuk gitu ya. Nah. Bayangkan seperti itu. Ada sukacita. Dalam hidup kita yang meluhap. Itu nular percaya. Ini waktunya kita menularkan sukacita. Tuhan mau pesawat tempur. Kita harus bersukacita. Kata Ibu In gak usah terlalu banyak dipikirin. Dipikirin juga kita gak bisa buat apa-apa. Tapi mari kita connected sama Tuhan. Kita nangkep yang Tuhan mau. Kita lakukan yang Tuhan mau. Tiba-tiba semuanya jadi. Saya tutup sampai ayat 12 saja ya. Inilah perintahku. Ini perintah ya saudara ya. Bukan himbawan. Supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi. Ini standarnya Yesus. Kita harus belajar. Mengasihi seperti Yesus mengasihi. Berapa kali kita diampuni Tuhan. Berapa kali kita berjanji sama Tuhan. Dan kita bilang Tuhan ampuni. I'm so sorry. Aku buat lagi kok Tuhan. Aku gagal lagi. Tapi dia buat proses pembersihan lagi. Ayo nak jalan lagi. Sampai orang bisa lihat kasih Kristus. Di dalam hidup kita. Amin. Yesus adalah pokok anggur. Bapak itu pengusahanya. Rok kudus di dalam Yesus. Masuk ke tubuh kita. Menguasai hidup kita. Keroh kita. Dan kita berbuah banyak. Buat kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. 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 Terima kasih.